Kalau punya lifestyle work hard play hard, save hardnya kapan dong? Dua temen kencan gue kali ini berasal dari kalangan yang lifestylenya terkenal kerja lembur, doyan party, dan bolak-balik rumah sakit karena tipes. Ada Marcelo Dio, seorang KOL spesialis, dan ada Dimas, seorang account eksekutif. Dari apa yang mereka ceritain, party tuh udah jadi budaya wajib loh di kantor mereka. Tapi kalau kebanyakan party, apa mereka bisa nabung? Gimana ya cara mereka jaga diri supaya gak kebablasan? Sibuk apa sekarang Dimas? Kerja aja sih, kerja di agency advertising gitu. Oke, di bagian apa kerjanya? Customer relation gitu, jadi account eksekutif sih nama jabatannya. Aku sekarang kerja di creative agency, di Bilangan Jakarta Selatan, sebagai QL spesialis. Nah, kalau lo sendiri, lahir dan besar dari keluarga kayak gimana sih Dio? Gue berdua bersaudara, terus juga dari keluarga yang cukup deket sih. Kita sering di rumah bareng, tapi gue lebih cenderung deket ke nyokap sih. Gak terlalu deket sama gue. Lo anak kedua apa anak kedua? Anak kedua. Oh adek ya, gue anak pertama, balik kita saling melengkapi doang. Paling cocok biasanya yang kayak gitu. Biasanya paling tua, anak pertama sama anak paling kecil biasanya cocok. Oke, nyokap-bokap lo sama salah dari mana? Dua-duanya Chinese, dari Tangerang. Jadi kalau di Tangerang tuh ada Cina Benteng, dua-duanya sama-sama Cina Benteng. Akhirnya bertemu, jadi luas akhir. Ya, terus kalau orang tua lo sendiri kerja apa? Kalau nyokap dulu tuh punya salon. Jadi dulu nyokap punya salon, bokap itu sebenarnya kayak kontraktor juga. Cuman gue-duanya kan udah tua, terkutip udah umurnya 60, jadi sekarang di rumah aja sih. Eh, silahat. Jadi anak-anaknya aja yang kerja. Keluarga gue banyak kayak yang kerja di bidang hukum gitu. Pengennya jadi lawyer gitu, atau kayak nyokap gue notaris gitu-gitu lah. Bokap, notarisnya kayak kerja di PH. Cuman waktu itu karena kuliahnya komunikasi. Terus pas ada komunikasi pun sebenarnya lo pengen ke yang ke pemerintahan gitu sih. Cuman waktu itu karena magangnya di agency juga jadi terus aja. Dulu uang jajan lo pas SMP lah, SMA, kisaran berapa dan dipakai buat apa? Dulu itu sempet kayaknya Rp15.000, abisnya naik. Tapi naiknya tuh jangkanya tuh gak jelas gitu loh. Jadi kayak Rp15.000 pernah, satu hari pernah Rp20.000, Rp25.000. Nah, terakhir banget tuh gue ingat untuk kelas 3 SMP tuh Rp40.000 satu hari. Jajan gue cuman gak habis lah ya, gak bakal habis gitu. Waktu SMA kayaknya, hmm, kayaknya dikasihnya kayak Rp100.000 dua hari gitu. Berarti gue cap lah ya sehari. Gue cap sehari. Biasanya kalau hari-hari sekolah buat makannya. Nah, itu gue sisain buat main pas weekendnya. Jadi pas weekend nanti kita pergi sama temen-temen segala macem, pake uang itu. Tapi kalau udah tipis banget, ya kadang-kadang orang tua masih ngasih lagi gitu sih. Kadang-kadang. Biasanya kalau SMA gue ingat, uang jajan tuh masih Rp20.000 ya. Kepakenya sih biasanya paling untuk makan. Kadang ada sisain nabung kalau buat kayak mau beli barang. Karena emang dari kecil udah diajarin kalau mau beli apa-apa sendiri sih. Jadi makanya ditabung paling kayak nabung bangsa Rp5.000, Rp2.000 kayak gitu. Dalam sehari? Ya. Untuk kerjaan yang sekarang itu penghasilannya gimana sih? Beran disebut angka gak loh? Sekarang Rp9.250.000. Rp9.250.000. Gimana lo ngelokasiin duit? Pokoknya gue tuh pas gue derima gaji nih. Gue pokoknya cuma naro, kan gue ada bank yang buat sehari-hari. Pokoknya gue cuma naro uang di bank yang sehari-hari itu cuma 2 juta. Nah itu bukan artinya gue cuma bisa pake itu. Cuma gue ngerasa tuh kalau gue ngeliat ada uangnya segitu akhirnya gue bisa lebih hemat gitu. Tapi ntar kalau misalkan emang kurang, yang dimana pasti kurang biasanya. Gua tarik-tarik lagi, cuman itu kayak buat ngingetin aja uang lu ga sebanyak itu sebenernya Jadi untuk kayak, oke lo punya uang segini aja dulu Jadi kalo bisa hemat, tapi kalo pun kurang, gapapa ambil dari rumah nama ya Pendapatan mungkin around 5-8 sih 5-8 masih lumayan jauh sih, ya di sepi dikit Ya dari 6 ke 8 6 ke 8 kita ambil 7 deh Misalnya dari 7, berarti perbulan lo rumah di Tangerang ya? Tangerang Kantornya di? Jakarta Selatan Wow, setiap hari pulang pergi? Pulang pergi Dari gaji let's say 7 juta, itu gimana lo mengalokasikan gajinya? Jadi sebenernya pas itu inget banget 2019 tuh nemu ada rules Jadi 40, 30, 20 rules, itu yang gua terapin sampe saat ini Jadi biasanya 40% itu gua bagi untuk primer, kebutuhan primer Mungkin yang mau bayar air, listrik, mungkin makan, ataupun kayak Ya kayak bayar PBB atau apa, kayak gitu Nah kalo 30% itu mungkin kalo kata anak sekarang, self reward Jadi biasanya kayak mau beli baju, mau jalan sama cewe, mau nonton Atau mungkin mau bayar langganan, TV langganan atau apa Terus 20% nya itu lebih kenabung, biasanya jadi kayak dana darurat Atau mungkin mau beli sesuatu, dan 10% nya gua buat investasi sendiri Kalo untuk lingkungan kerjanya sendiri gitu, kayak lifestyle-nya orang-orang di agensi itu gimana? Sebenernya kalo stereotip yang work hard play hard itu agak bener ya Party-party besoknya jam 10.30 udah di kantor lagi Nah itu ngulang terus gitu loh, bener-bener ngulang terus Bahkan kayak ada yang sampe, misalnya ada lemburan nih mereka nih Jadi jam 7 gitu, eh misalnya jam 8 sampe jam 11 Itu keluar dulu, party dimana, jam 12 balik kantor lagi, kerja lagi Sampe jam 3, jam 4, besok pulang ke rumah, besoknya jam 11 gitu udah di kantor lagi Itu beneran work hard play hard sih Karena gua waktu itu masih baru juga segala macem, jadi mungkin gua ada FOMO nya ya Cuman kalo sebenernya gua dipikir-pikir emang itu cape banget sebenernya Dan ga sehat Dan juga ada kemungkinan kan kalo misalnya lo di party-party gitu Setelah itu kerjaan lo bisa ga kelar kan, resikonya ada disitu Cuman waktu itu dijalanin aja sih, karena emang ga... Ya karena biar lebih bersosialisasi aja sebenernya Kalo play hard-nya sendiri tuh gimana? Kalo di lingkungan agensi ya? Kalo gua tuh sebenernya ga mau nge-budgetin kayak gitu sih Karena kalo buat party segala macem gitu Menurut gua itu sama aja kayak lo nongkrong kemana gitu Cuman kebetulannya lo temanya tuh party dan minum gitu Jadi kalo gua ga nge-budgetin sih sebenernya itu kayak pengeluaran hari-hari ya Tapi tadi kalo lo sebut angka sekitar 400 sampe 500 ya? Iya bisa, per minggu bisa segitulah 500 ribu lah Mungkin doyan party biasanya anak-anak ya mungkin Cuman mungkin kalo di kantor emang anak-anaknya cukup doyan Tapi kita ga yang keluar Biasanya lebih kayak di acara kantor aja yang kecil-kecilan Biasanya budgetnya berapa sih? Kalo sekali lo party atau hangout sama orang-orang kantor? Mungkin around 300 sampe 500 kali ya Menurut lo itu budget yang too much atau emang segitu pas untuk perorang? Sebenernya too much sih Cuman kadang ya balik lagi itu ketika kita kalo lagi menang pitching-an Biasanya brand menang pitching-an Terus kita lagi ada mau acara, eh kita mau kesini yuk Paling kayak patungan berapa-berapa kita nonton kita lihat karaoke Kita dateng, bisa kayak gitu Jadi ga every week juga gitu Jadi seneng-seneng aja ya Ga ada pressure tertentu yang kayak jadi maksain diri buat ikut orang-orang gitu Lebih ke ini sih mungkin kadang kalo party gitu kita bisa kena kolega baru kadangnya Mungkin ketemu orang yang kadang kita lagi ngobrol Oh ternyata dia punya usaha ini Dan ternyata pas itu juga pernah Oh dia ada usaha ini Eh gua lagi butuh untuk amplify social medianya Gua butuh QOL Oh aku kerja itu loh Akhirnya ngobrol-ngobrol Jadi cuan Jadi biasanya kadang ya gitu sih Kan rejeki mah selalu ada aja Iya Kayak gitu sih Biasanya ketemu di tempat-tempat kayak gitu juga bisa Justru jadi helpful ya Dengan sambil nongkrong Sambil have fun Dan ketemu malah duit baru gitu kan Kalo untuk lo sendiri Menurut lo, lo orang yang spender atau saver? Lebih ke saver sih Karena ya kalo aku sih lebih konsisten ke nabungnya 20% itu Karena kalo andaikan gimana ya Kayak Biasanya kan orang dapet duit Langsung mereka lebih kayak Oh gua mau beli ini Nah itu salah sih Kalo menurut lo ketika dapet Si 30% tadi yang penting Si 20% dan 10% itu Ketika udah ditaruh di rekening yang kita butuh untuk nabung Ya nanti sisanya udah ketauan Oh ini untuk ini Ya ternyata 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 gua kayak Wah kalo gua gapunya apa aja Kok bisa save gitu ternyata Kalo sekarang Jadi Sebenernya sih Komen satunya tipe beratnya Mungkin lebih ke spender kali ya Karena gua juga sebenernya Masih belum Bisa mengatur keuangan Boro-boro kayak nabung tuh kan kadang-kadang Masih ketahan-tahan Boro-boro lagi Mau investasi gitu Itu belum Jauh lah itulah Masih agak jauh lah Paling kayak Apa ya Yang penting-pentingnya kayak Nabung Abis itu buat asuransi 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 jiwa Bitu-bitu sih Tadi ngomong-ngomong Soal pacaran Emang Waktu Kalo lo dalam hubungan Budget lo untuk pacaran Terus harinya berapa? Kayaknya bisa 500 ribu gitu kali 500 500-900 ribu kayaknya deh Harusnya Tapi bisa kurang juga Bisa kurang juga Kalo kadang-kadang mau street Iya Tapi itu di Abisin Buat apa aja? Biasanya sih Kayak Makan Disitu Kalo ga nonton Biasanya kan kayak Ke exhibition Pameran Uptop Kayak yang Attraction-attraction yang lagi Di Jakarta lah Terus kalo Soal tadi investasi lo gimana Sekarang? Em Investment mungkin Belum Sampe kayak yang lain Pada ikut NFT Ataupun Ikut yang kayak Crowdfunding Ataupun saham Sekarang sih masih kayak Naruh reksadana aja sih Ya maksudnya Kalo gue sih Ketika lo mau investasi sesuatu Harus Tahu sih Maksudnya Itu instrumennya seperti apa Kadang kan orang FOMO kan Makanya kayak kemarin lagi rame Kasus beberapa Platform Ya akhirnya Banyak masalah Itu yang mungkin mereka Nggak cari tahu cuman Mau tahu duitnya aja Gua tuh belum terlalu mikirin Jauh Paling tuh kalo investasi tuh Yang kalo gue lebih pendek-pendek Misalkan kayak gua Apa ya Kayak deket-deket ini Gua mau bikin usaha Itu kan investasi kan jelas tuh kan Tapi kalo misalkan yang kayak sekarang Ngomongin Saham Atau lagi kayak crypto Gitu-gitu Gua bener-bener gak kepikiran Tapi gua ngerasa Knowledge gua soal Hal kayak gitu tuh Kecil banget Bener-bener kecil banget Dan gua mau Mulai tuh gak tahu mulai dari mananya Soal financial planning Iya Financial planning Gua gak tahu mulai dari mana Dan gua gak tahu mau nanya ke siapa Gitu Kalo untuk sekarang Rencana pengeluaran Terbesar lo tuh Buat apa sih? Gua tuh sekarang lagi Pengen bikin usaha gitu lah Ibaratnya Gua pengen punya Dua kerjaan yang beneran Gua pengen Punya usaha lah Kecil-kecilan gitu Sama temen gua Nah itu sekarang gua lagi Baya mikirin itu sih Baya mikirin itu Tapi bukan ke arah Property Rumah Kayak Atau mobil gitu Hmm Belum sih Karena Ehm Kalo gua Pasti gua pikirkan tuh Gua pengen punya rumah segala macem Cuman itu Gak gua jadiin Apa ya Kayak gua tuh gak bikin Kantong baru Buat kantong baru Buat Emang itu buat rumah doang gitu loh Gua lebih kayak mikir Gua punya tabungan berapa Nanti Butuhnya saat itu apa Misalnya gua pengennya Apartemen Atau gua pengen itu rumah Ada sih target ya Mungkin kayak Before 30 udah mau punya property sendiri lah Itu target sih yang Mau gak mau harus punya Karena kan mungkin Kayak Iya kan wanita juga gak mungkin nunggu ya Gak mungkin mereka nunggu sampe kayak A certain off level Kita baru bisa nikahin mereka Tapi kan seanggaknya Kalo udah punya property Ya mungkin mereka Lebih melihat Oh pasangan ini udah mau Sears dan settle Gitu Itu ngaruh gak Jadi insecure sama Pendapatan Atau Kerjaan Gak begitu sih Kayaknya happy tuh bukan Tentang untuk gimana kita Impress orang Karena aku punya pengalaman Dulu SMA Bener-bener turning point Punya sahabat Dekat meninggal Terus akhirnya Ada beberapa temen aku yang dulu deket juga Lupa sama dia Maksudnya gak pernah ke makamnya Akhirnya aku sadar kayak Buat apa kita impress orang dalam hidup Ketika kita udah gak ada Kita pun dilupain Iya Dan akhirnya dari situ aku mikir Oh yaudah gue hidup yang penting gue happy lagi Buat diri sendiri aja Buat diri sendiri aja Orang lain Kita gak ada Lupa juga kok padanya Cuali kamu sih mungkin Sengecuali ya Oke Oke Soal bibit Bebet Bobot Dia lebih terlatih untuk nabung dibandingkan Dimas Kebiasaan mereka dari kecil Ternyata kebawa banget ya Sampai dewasa Meskipun punya perilaku yang berbeda Kisah keduanya bikin gue jadi paham Kalo sebenernya Play hard tuh gak selalu salah Menurut gue Boleh banget play hard Terutama kalo bisa cari kesempatan Untuk berjejaring Tapi kalo cuma ipit ikutan Mending pikir dua kali deh